Bagaimana kebiasaan korban, sehingga pada saat korban meninggalkan rumah, pelaku melakukan aksi. Tolong bergerak dulu, cari tahu di mana posisinya sekarang. Kita tunggu ya, secepatnya. Setelah mendapatkan informasi, dan kami pun melaksanakan pembagian tugas terhadap anggota sesuai dengan tugasnya masing-masing, salah satunya adalah melakukan handa cover. Ini kama kutana, bos. Kamu pakai pari kosongnya? Kos kosong. Kamu pakai pari kosongnya? Di mana saya berpikir? Di mana saya berpikir. Kamu pakai pari kosongnya? Bukan. Sebelumnya sudah kosong. Sampai dengan pari kosongnya. Ini akan dibalik saja. Ini akan dibalik saja. Dan apapun. Ini akan dibalik saja,nya dan perlindungan sama siapa. Ini akan membuka siapa menunjukkan sampingan di sana. Baikannya ada yang mencoba? Tapi dia yang meminta hissyri amat. eh iya kalau ke kosong iya aku memang itu jadi setelah mendapatkan informasi tersebut anggota juga telah mendapatkan informasi tentang bagaimana ciri-ciri pelaku kemudian apa kebiasaan pelaku jadi menurut informasi anggota yang ada di lapangan pelaku ini punya tempat atau punya rumah untuk tempat berkumpulnya mereka sehingga dari situlah kita berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut Assalamualaikum buka-buka, buka pintu Assalamualaikum buka pintu tidur semua tidur jadi setelah mendapatkan informasi anggota langsung bergerak ke rumah yang telah ditunjuk oleh orang tersebut ini semua nih? yang lainnya mana? yang lainnya? sepeda dimana semua? sepeda dimana semua? sepeda eh? yuk sama siapa? ya? ya? sama buka pak buka pak buka pak apalah yuk jual sama buka pak yuk siapa? nah ini yang dimana buka buka pak buka pak buka pak buka pak buka pak nah ini meus buka pak buka pak di Stuart buka pak r Schミ buka pak buka pak sulit Jam setengah 2 siang, live hanya di net. The night, when music is a universal language. Where the best stars align together. To bring you joy and excitement. These people here, they sing for real. This is the Grammys. Oh, I remember. Taylor Swift, Justin Bieber, Adele, Kendrick Lamar, Joy Alexander, and many more. The 58 Grammy Awards, Minggu 21 Februari, jam 10 malam, hanya di net. Let's go. Gliding into slipstream. Gives me to last day. I'm on the first, and I'm the rush of the water. Net and Freemantle Media present. The next international sensation starts here. Think side by side with the star, and be the next one. Do you have body tape? Coming soon. Just do it. Balai United belum menunjukkan performa maksimal. Sedangkan Persib menggebu untuk selalu menang. Apakah kali ini keadaan akan berubah? Nantikan, Balai United versus Persib, Minggu 21 Februari, jam setengah 5 sore. Live, hanya di net. All new C-150R, special edition. Launcher ke TKP, siap, 86. Yang lainnya mana, yang lainnya? Sepeda di mana, Tuhan? Sepeda, mahu sepeda. Eh? Juga sama siapa? Eh? Juga sama. Sama, Punggawai. Siapa ini, Bang Punggawai? Apa lagi kau jual sama Punggawai? Juni, Pak. Laptop, mana laptop? Sama makasai. Wah, ini yang ini, Pak. Besinya. Oh, ya. Ini kau pakai nungguni. Dan benar saja, setelah kita geledah di rumah yang tidak jauh dari rumah tersebut, telah ditemukan barang bukti yang merupakan barang hasil curian. Dan ditemukan juga alat yang digunakan untuk melaksanakan penjurian tersebut. Tinggal di mana tinggal itu? Ada di sana ya? Aku lihat rumahnya? Iya. Iya, nanti aku tunjukkan. Oke, kita akan bawa ini, kemudian juga rumahnya dulu ya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, akhirnya dilakukan pengembangan dan pengejaran terhadap pimpinan komplotan pelaku tersebut. Barang apa yang kau bawa aku keluar di situ? Barang apa aku ambil? Yang lainnya, barang apa saya dibawa? Sepeda. Jangan sampai aku berbolon ya. Yang mana di sini? Yang mana? Yang ini? Yang depan ini, yang ada kardu? Oh, ya, kiri-kiri. Menurut informasi yang ditemukan, bahwa pimpinan komplotan pelaku tersebut tinggal di rumah orang tua pelaku tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Di sini tinggal ***, Pak. ***, ya, dari kompulisian, dari Bores. Sampai di lokasi berikutnya, di sana anggota ketemu dengan orang tuanya, di mana pada saat itu kelihatan bingung dengan kedatangan kami di sana. Sampai di sini, Pak. 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 Orang tua juga tidak mengetahui apa yang telah diperbuatnya dan itu sangat disayangkan sekali. Dengan perbuatan pelaku tersebut telah merugikan dari keluarga dan orang tuanya sendiri. Jadi misalnya kami akan nanti sampaikan perkembangan kasusnya. Jadi mana prosesnya nanti Pak ya. Jadi yang jelas itu sama Tana ya. Kita juga tidak tahu ini anak apa begitu Anonyato, jadi memalukan keluarga kalau begitu. Jadi kami bawa dulu untuk proses hukum lebih lanjut. Ya Pak ya. Jadi setelah kita lakukan penangkapan terhadap pimpinan komplotan pelaku tersebut. Bahwa barang-barang hasil curian dijual di salah satu penadah. Siapa yang tunjukkan rumah kosong itu? Kamu. Terus teman-temanmu masuk? Atau kau yang panggil? Saya yang panggil Pak. Masuk semua? Ya Pak. Nah semua masing-masing ambil barang? Ya Pak. Setelah itu dibawa kemana? Ya Pak Pak saya langsung pulang. Langsung pulang. Langsung pulang. Yang lain pergi bawa itu barang masing-masing? Iya. Betul itu Pak Pak? Betul? Betul. Iya Pak. Ini udah malu. Siapa temanmu yang ambil itu? Siapa Pak yang ambil itu jam tangan dan 2 jam tangan di situ hilang? Kau bohong-bohong saja di situ. Kalau temanmu tunjuk kok. Jadi setelah kita lakukan pengembangan dan pelaku pun memberikan informasi di mana letak atau tempat barang-barang hasil curian tersebut dijualnya. Yang ini? Yang ini? Assalamualaikum. Buka-buka dulu. Kenapa? Ada? Kenapa? 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 Yang bersangkutan sempat beralasan untuk mengambil senjata tajam melakukan pengamanan pada dirinya. Hal ini sangat disayangkan sekali karena sangat membahayakan. Kenapa kenal pombok itu? Kenal pernah beli barangnya saya? Iya kenal. Boleh magnan. Mau pernah beli barang juga? AMANAN!! Caranya. Sepeda. Ya! Berapa pun kelapa? 700 iconic... back. sesuai dengan harga jadi ketika pelaku atau yang bersangkutan akan dibawa ke kantor si istri sangat keberatan dan terlihat menahan anggota ibu nanti menyusul ke kantor supaya ibu tahu permasalahannya apa sama suaminya tidak kalau tidak bersalin suami takut tidak mungkin ditahan dikembalikan itu kan dia beri barang curi itu kan dia beri barang curi yang tadi sudah berapa orang ditambah iya makanya nanti di kantor ibu tahu permasalahannya bagaimana ternyata istri dari yang bersangkutan tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh suaminya hal ini sangat disayangkan sekali karena sangat merugikan terhadap diri dan keluarganya sendiri dengan masih banyaknya kasus kriminalitas khususnya pencurian yang dilakukan pada usia remaja ini kami harapkan khususnya kepada orang tua lebih ketat mengawasi anak-anaknya kami harapkan para remaja untuk tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif berpikirlah panjang ke depan karena dengan saudara berpikir masa depan saudara akan bisa hidup dengan baik yang ditahan adalah kendaraannya tapi kok pasalnya itu nyatakan pasal itu ke ranmor ke ranmor gimana? bukan pasal bukan pasal barang bukti yang saya nahan adalah ranmor lonceng ke TKP siap 86 we always want better things in life better career better style for those who always want better things in life LA Bulls ada ribuan cara untuk mengungkapkan rasa cinta nah sudah banyak lho yang mengirimkan video-video kreatif untuk menyatakan cintanya tapi kesempatan masih ada waktu sampai tanggal 21 Februari untuk memenangkan 2 tiket ke Bali bersama yang kamu cintai follow dan kirimkan video berdurasi 15 detik ke akun instagram at goodtimes underscore net dengan hashtag net say love pemenang akan diumumkan tanggal 28 Februari di program Good Times kirim video kreatifmu sekarang area macronus telah memenangkan pertandingan pertama tapi apakah PSS Sleman mampu bangkit dan memutar balik keadaan? taksikan area macronus versus PSS Sleman minggu 21 Februari jam setengah 2 siang live hanya di net Bila Anda nantuk, tak sempat kopi Ambil saja kopi shot Kopi Kohl Kopi Shot Dari ekstrak kopi asli, bikin gak ngantuk lagi Kopi Kohl Kopi Shot Dan tiga kopi Kepadaan desiknya di Belanda Itu adalah yang terhadap Berapa minit Anda bawa ke coffee? Custom Protection Hanya di NET Hari ini adalah hasil dari langkah-langkah Yang pernah kita lalui Langkah yang searah arus Berlawanan arus Langkah yang gak melangkah Langkah penasaran Penuh dengan pencarian Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Bali United belum menunjukkan performa maksimal Sedangkan Persib menggebu untuk selalu menang Apakah kali ini keadaan akan berubah? Nantikan Bali United versus Persib Minggu 21 Februari jam setengah 5 sore Live Hanya di MET Tapi lucu ya? Enggak sih lucuan kamu? Iya Tapi kamu suka binatang apa? Kamu suka anjing, Korgi Kamu suka anjing? Kalau kita suka kamu Iya The Comment Hanya di NET Takut gula darah? Cobain Soyjoy Amun Coklat Kini Kedelai yang menjaga gula darah Hadir dalam rasa Amun Coklat Soyjoy Amun Coklat Cara nikmat jaga gula darah Jakarta itu kota yang sibuk Gak pernah tidur Padat Macet Polusi Yaitulah Jakarta Pada hari ini saya bertugas memantau arus lalu lintas di kawasan Cawang Saat ini saya berada di Cawang, Jakarta Timur Banyak para pengendara yang dari arah MP Haryono yang akan mengarah ke Cawang Itu melalui jalur yang khusus busway Seharusnya dari arah MP Haryono memutar balik ke Halim Lama Melewati underpass mengarah ke Cawang Para pengendara yang beralasan ketika kami tindak Kalau dia itu tidak tahu Di situ ada rambu-rambu dilarang melewati jalur ini Kecuali busway Dan sekarang kita akan buktikan Para pengendara ini sebenarnya memang gak tahu Atau pura-pura gak tahu Dan sekarang kita akan ke sana Untuk berdiri beberapa menit Kita buktikan para pengendara itu melalui jalur ini atau tidak Kurang lebih 10 menit di sana Ternyata kecerigaan saya ini benar Pengendara ketika ada petugas di situ Mereka bisa tertip kok Tapi ketika tidak ada petugas Mereka acuh Jadi ketika saya melakukan pengaturan lalu lintas Saya melihat ada pengendara roda 4 Yang melewati jalur tersebut Dan akhirnya saya pun memperhentikannya Selamat siang Maaf mengganggu perjalanannya Ibu Ya maaf Ibu Mengganggu Ya disitu ada rambu-rambunya Ibu tadi gak melihat ya Ada rambu-rambu disitu Oh gitu Tapi tetap ya Ibu ngelanggar ya Kenapa? Ada SIM-nya? Kami Tetap kami tilang ya Ibu Lah ini Ibu mengapaan? Kok ngasih duit 50 ribu? Untuk apa? Untuk apa Ibu itu? Uang? Kenapa? Duh gak boleh Ibu ini Ini melanggar aturan Ibu Ibu kalau kayak gini Ibu bisa Kasus hukum Ibu Aduh Ibu gak suka kan Kalau aparat ini kan Minta-minta uang dijalankan Tapi Ibu sendiri menyodorkan uang Ini kali ini Kali ini, kali ini Tapi Ibu Aduh Untuk apa Pak? Saya dikasih 50 ribu Pak Dan di depan-depannya Ibu kan juga di belakangnya Ibu juga semua kami tindak Ibu penilangan Nah ini bentar lagi kami tilang Ibu Dan itu tidak baik dan tidak patut dicontoh Karena selain dia sudah melanggar Dia juga melakukan pelanggaran hukum Yaitu menyuap petugas Ini kalau ngasih uang kayak gini gak bisa Ibu-Ibu Kalau apa namanya ini kena kasus hukum Ibu Kalau mau nyelesaikan masalah Nyelesaikan penilangan ini di persidangan Ibu Bukan di sini Ini Ini nanti saya jelaskan Tolonglah Pak Tolonglah Pak Itu orang-orang yang lain gimana Pak? Tolong gimana Ibu? Tolong gimana? Tolong-orang yang lain itu bisa jalan Tadi aku lihat Kenapa? Ayolah Pak Ayolah apa Ibu? Aduh Ibu Aku bisa jalan Tolonglah Pak Ibu semua ditilang Ibu Ayo apa Ibu mau di sini? Ikut saya ngatur Dan nanti ditilang yang kena salah Tolong apa Ibu? Ini kita melakukan dengan cepat Proses penilangan Mobil hitam mana Ibu? Ya itu Ibu lebih cepat Karena nulisnya lebih cepat Ibu Ibunya juga tidak Tolonglah Pak Tolong Pak Banyak masyarakat yang maunya instan aja Padahal dengan kita tertip berlalu lintas Hal ini tidak akan terjadi Simnya ya Ibu? Terus kalau aku ditangkap lagi? Nanti tinggal tunjukin aja belangkut hilang ya Jangan melanggar lagi Iya jangan melanggar lagi Mana salah melanggar? Tadi saya gak tahu Udah bertahun-tahun kalau siapa Hati-hati di jalan ya Ibu Hati-hati di jalan ya Ibu Hari ini kita akan melakukan patroli di sepanjang jalan Margonda Raya Kota Depok Jalan Margonda Raya ini merupakan satu-satunya jalan utama di Kota Depok Yang merupakan kawasan tertip berlalu lintas Biarpun ini termasuk kawasan tertip lalu lintas Setelah aja masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Selain angkut yang masih suka ngetem sembarangan Masih ada juga pelanggar yang suka melakukan pelanggaran lalu lintas Yaitu melawan arus Sebenarnya dia kepingin melawan arus masuk ke gang disini Tapi karena dia lihat kita petugas lagi disini nunggu Dia pura-pura masuk ke salah satu toko mungkin Atau tempat parkiran mungkin atau apa Selamat siang pak Sore mau kemana ini pak? Ini pak nunggu teman pak Nunggu teman? Mau nunggu teman atau mau ke arah sana masuk? Ngapain posisinya nunggu teman keluar? Tujuannya mau kemana ini? Bukannya mau lawan arus ke sana masuknya? Bukan? Kalau nggak lawan arus masuk dong nunggu temannya di dalam Dia menyampaikan, dia bilang bahwa dia hanya ke sini Untuk menunggu temannya Tapi saya tidak percaya Soalnya tadi kan kita lihat tuh dari situ Pada potong disitu masuk ke sini Tapi kalau tadi Nah gitu, benar mau ke ATM Oh gitu Soalnya tadi kan kelihatan banget dari situ Motong mau ke arah sini Tapi karena lihat tadi petugas ya Jadinya pura-pura masuk ke sini Bukan, bukan gitu Oh gitu Benar mau ke ATM Karena dia mempunyai surat-surat yang lengkap Saya hanya melakukan peneguran Agar tidak mengulangi lagi Tindakan seperti gini Ini saya peneguran aja ya Jadi lain kali Biarpun hanya untuk masuk ke kumpul dengan teman-teman Misalnya ke ATM kemana Ya kalau bisa jangan motong jalur atau lawan arus ya Setelah itu Melanjutkan patroli lagi Dan terlihat ini ada dua orang yang nguncengan motor Melawan arus tepat di depan kami Soalnya ini mas Dari mana ini? Dari mana masnya? Dari sana? Mau ke? Ke belakang sini Oh ke belakang sini Lawan arus ya? Dari sana sini ya? Terus kalau udah lawan arus satunya gak pakai helm juga ya? Ya Rencananya gimana? Tidak jalan jauh sih Oh gitu Dia menyampaikan bahwa Dia hanya sebentar ke situ Hanya jaraknya dekat doang ke situ Ternyata orangnya tidak memiliki surat-surat Sim maupun SNK Sim tidak ada SNK SNK juga Oh gitu Jadi sim mas Sim gak punya SNKnya lagi di tilang Lagi tilang Ada gak bukti tilangnya? Ada bukti tilangnya gak? Enggak Loh kok bisa begitu? Kan harus ada bukti Karena mas gak punya surat-surat Tidak punya sim Motornya juga gak ada surat-surat Jadi saya terpaksa harus menilang kendaraannya Ini plat nomornya juga kemana satunya? Gak ada ya? Kan biasanya kalau dapat plat nomor kan dua ya? Dan satu ya? Nah Saya jadi bingung sebenarnya Masnya saya mau kasih berapa banyak pasal nih Karena plat nomor juga tidak sesuai dengan ketentuannya Ini bukan plat nomor yang asli Plat nomor aslinya di mana? Di rumah juga Saya tilangnya ranmor ya mas ya? Dari Jumat Apa? Ranmor? Iya Motornya di tilang Kenapa? Bahkan tadi saya udah bilang Masnya gak punya surat-surat SIM-nya gak ada SNK-nya gak ada SNK mas alasannya Dibilang Ranmor itu pidana loh Hah? Ranmor itu pidana loh Loh pidana gimana? Mungkin karena pengemudinya ini mungkin salah mengerti Karena dikira saya menuduh dia itu motor curanmor Padahal maksud saya saya akan menahan ranmornya Masnya Yang ditahan adalah kendaraannya Tapi kok pasalnya itu nyatakan pasal itu ke ranmor? Ke ranmor gimana? Bukan pasal Bukan pasal Barang bukti yang saya nahan adalah ranmor Kendaraannya Kendaraannya Iya Kan tadi saya bilang ranmornya yang saya tilang Ya kan ditilang Iya dong Jangan sampai hilang nebaran tilangannya ya Makasih ya Kunci motornya Kunci motornya dong Helmnya di bawah Ya silahkan ambil dulu barangnya Terima kasih telah menonton 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 Bersama band paling bekerja keras di dunia pertelevisian, Dude and Dudes. Bukan satu, tapi tiga program. Senin sampai Jumat. The Komet. Sabtu Minggu. Channel dan juga Good Time. Bentar lagi mereka juga akan bermain ya. Akustik di 86. Mau hibur para bapak-bapak polisi ya. Pertanyaannya, duitnya akan banyak. Ya, kemana semua. Blues dong, blues, blues, blues. Give us some blues bang. Yo, alright. Ladies and gentlemen, welcome, welcome, welcome to The Komet. Oh, 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 oh. Selamat malam, komentar semua. Ijinkan aku berkenalkan. Code yang satunya bernama Dimas Danang. Katanya dia pindah tanggal dari tanggal 2 Maret. Menjadi tanggal ulang tahunnya. Tanggal 3 April. Apakah benar, Mas Danang? Kau ingin jadi pindah ke tanggal 3 April? Bagaimana kebiasaan korban, sehingga pada saat korban meninggalkan rumah, pelaku melakukan aksinya. Tidak, teman-teman. Tidak, teman-teman. Tidak, teman-teman. Tidak, teman-teman. Tidak, teman-teman. Halo, Dek. Ini tadi malam ini kebetulan ada pencurian, pembongkaran itu. Dari informasi yang kita dapat, itu ciri-ciri pelaku seperti ciri-cirinya ******. Jadi saya minta bantuan, tolong bergerak dulu. Cari tahu di mana posisinya sekarang ******. Kita tunggu ya, Dek, ya. Secepatnya, ya. Setelah mendapatkan informasi, dan kami pun melaksanakan pembagian tugas terhadap anggota, sesuai dengan tugasnya masing-masing, salah satunya adalah melakukan undercover. Ini enggak mau aku tanah, bos. Eh, kamu mau pakai perempuan kosong ya? Apa? Kos kosong? Tidak, ini enggak apa-apa. Apa yang kemarin saja? Yang kemarin saja? Yang kemarin saja. Tapi, kamu sudah tidak. Maka ada yang kemarin saja. Tidak, kenapa? Ini kemarin saja. Ini kemarin saja. Yang kemarin saja? Dan, kamu udah keluar dari dalam tersebut? Di mana di sana? Ya, di buang saja. Saya akan kalo ditunggu, ada yang kemarin saja. Walaupun pengetahuan, tahu yang kemarin saja. Tapi, kita boleh pantas. Dan kita atau tidak akan ditunggu, kemarin. Pernahanya tidak akan masuk. Mereka tidak diterima aion ya. Kalau siapa kemarin saja? Tapi, saya akanitulah tanpa perlenggaraan berjalan. Kamu sudah di kamar-kamara tanpa. Kamu sudah di kamar. Kamu sudah di kamar, ya. Jadi setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota juga telah mendapatkan informasi tentang bagaimana ciri-ciri pelaku dan apa kebiasaan pelaku. Jadi menurut informasi anggota yang ada di lapangan, pelaku ini punya tempat atau punya rumah untuk tempat berkumpulnya mereka. Sehingga dari situlah kita berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Assalamualaikum. Buka-buka, buka pintu. Assalamualaikum. Buka pintu. Go, go. Jangan semua, tidur. Baik, baik, baik. Periksa jangan sampai ada bawa-bawa. Barang di mana semua disimpan? Barang. Barang di mana? Barang di mana? Berdiri, berdiri. Barang di mana? Barang di mana? Di mana? Di kamar berapa? Di kamar tiga, ada barang di kamar tiga. Jadi setelah mendapatkan informasi, anggota langsung bergerak ke rumah yang telah ditunjuk oleh orang tersebut. Ini semua nih. Yang lainnya mana? Yang lainnya? Sepeda di mana semua? Barang sepeda. Punggawai, saya mau bilang Punggawai. Apa lagi kau jual sama Punggawai? Junji, Pak. Lekopai mana, Lekopai? Sama pangka saya. Ini yang menunjukkan, besinya. Ini kau pakai mencukin. Dan benar saja, setelah kita geledah di rumah yang tidak jauh dari rumah tersebut, telah ditemukan barang bukti yang merupakan barang hasil curian. Dan ditemukan juga alat yang digunakan untuk melaksanakan penjurian tersebut. Ada di sana ya? Kulihat rumahnya? Ya, nanti ketunjukkan. Oke, kita akan bawa ini kemudian juga rumah penulia. Setelah mendapatkan informasi tersebut, akhirnya dilakukan pengembangan dan pengejaran terhadap pimpinan komplotan pelaku tersebut. Barang apa yang kau bawa aku keluar di situ? Barang apa aku ambil? Yang lainnya, barang apa saya dibawa? Sepeda? Jangan sampai aku berbohon ya. Yang mana di sini? Yang mana? Yang ini? Yang depan ini, yang ada gardu? Oh, kiri-kiri. Menurut informasi yang ditemukan, bahwa pimpinan komplotan pelaku tersebut tinggal di rumah orang tua pelaku tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Sampai di lokasi berikutnya, di sana anggota ketemu dengan orang tuanya, di mana pada saat itu kelihatan bingung dengan kedatangan kami di sana. dan 001,000,000,000,000. Ini pengejaran bingung dengan orang tuanya, tidak sampai jumpa. Yang ini adalah elektor. Akan di dalam kembang pimpinan? Di sini-dek. Tadi di sini. Kita sudah ambil? Kita sudah ambil? Kita sudah ambil? Kita ambil? Kita ambil? Kita pas501. Kita sudah ambil? Orang tua juga tidak mengetahui apa yang telah diperbuatnya dan itu sangat disayangkan sekali. Dengan perbuatan pelaku tersebut telah merugikan dari keluarga dan orang tuanya sendiri. Jadi setelah kita lakukan penangkapan terhadap pimpinan komplotan pelaku tersebut bahwa barang-barang hasil curian dijual di salah satu penadah. Siapa yang tunjukkan rumah kosong itu? Kamu. Terus teman-temanmu masuk atau kau yang panggil? Masuk semua. Semua masing-masing ambil barang. Setelah itu dibawa kemana? Langsung pulang. Yang Leng pergi bawa itu barang masing-masing. Betul itu bong-bong? Iya pak. Betul. Siapa sahabat temanmu yang ambil itu? Siapa yang ambil itu jam tangan dan dua jam tangan di situ hilang. Kau bohong-bong saja di situ. Kalau temanmu tunjuk kok. Jadi setelah kita lakukan pengembangan dan pelaku pun memberikan informasi di mana letak atau tempat barang-barang hasil curian tersebut dijualnya. Yang ini? Assalamualaikum. Buka-buka dulu. Kenapa? Ada. Kenapa orang-orang yang ambil? Kenapa? Kenapa? Apa kamu ambil? Apa kamu ambil? Parang-parang. Parang-parang. Kamu ingin ke panggung mana? Kenapa? 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 Kenapa saya datang? Kenapa panggung parang? Kenapa? 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 Yang bersangkutan sempat beralasan untuk mengambil senjata tajam, melakukan pengamanan pada dirinya. Hal ini sangat disayangkan sekali karena sangat membahayakan. Kau kenal pombong, Tom? Kenal. Pernah beli barang-barangnya? Pernah, Pak. Mana barangnya? Ya? Berapa kebelikan? 700. Nah, itu 700 kan? Tidak sesuai dengan harga? Jadi ketika pelaku atau yang bersangkutan akan dibawa ke kantor, si istri sangat keberatan dan terlihat menahan anggota. Pak, jangan di gunung bawah, Pak. Pak, suamiku itu, Pak. Ibu nanti menyusul ke kantor supaya ibu tahu permasalahannya apa sama suaminya. Pak, jangan di bawah, Pak. Tidak. Kalau tidak bersalin suami, takut tidak mungkin ditahan, dikembalikan, Ci. Apa masalahnya, Pak? Itu kan dia beri barang juri yang tadi, tunah balik semua. Tidak tahu dia, Pak, barang juri yang itu. Iya, makanya nanti di kantor ibu tahu permasalahannya bagaimana. Ternyata istri dari yang bersangkutan tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh suaminya. Hal ini sangat disayangkan sekali karena sangat merugikan terhadap diri dan keluarganya sendiri. Dengan masih banyaknya kasus kriminalitas, khususnya pencurian yang dilakukan pada usia remaja ini, kami harapkan khususnya kepada orang tua yang lebih ketat mengawasi anak-anaknya. Kami harapkan para remaja untuk tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Berpikirlah panjang ke depan, karena dengan saudara berpikir masa depan saudara akan bisa hidup dengan baik.